Dipada masyar nanti di hari akhirat, pada saat kita mau diadili, di pada masyar, matahari didekatkan, matahari sangat panas. Semua orang berkeringat, sampai ada yang mandi keringat. Ada yang banjir keringat. Kecuali orang yang datang. Alhamdulillah. 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 Al-Fatihah 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 Selanjutnya kami dari PKM TV Yang bernahun di bawah Yayasan Pengembangan Keperibadian Muslim Yang bergerak Dalam bidang dakwah Dan ekonomi Islam PKM TV adalah channel dakwah di Youtube Dan gerakan ekonomi Islam Dalam bentuk Riyad PKM Hadir di masjid yang mulia ini bersama bapak dan ibu para jamaah Dalam rangka sebuah kegiatan silaturahim sekaligus dakwah Islamia Roadshow dakwah Islamia Di masjid-masjid yang ada di Bulu Kumba dan Sinjai Alhamdulillah Alhamdulillah Untuk malam ini Di masjid raya Fatuhul Yakin Tanah Beru Camatan Buntobahari, Bulu Kumba Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Segenap pengurus dan jamaah masjid Fatuhul Yakin Atas kesediaannya menerima kehadiran Roadshow dakwah dari PKM TV ini Yang semoga diberkahi oleh Allah SWT Kemudian Yang membawakan kajian Atau dakwah Islamia pada kesempatan ini Dalam roadshow dakwah ini adalah Al-Ustaz Dr. Muzakir Muhammad Arif L.C.M.A. Hafizahullah Beliau adalah Pembina Yayasan PKM dan PKM TV Beliau adalah Pimpinan Pesantren Darun Istiqama Bulu Kumba Beliau juga Baru saja dikukuhkan Sebagai anggota pengurus Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Komisi Dakwah Latar belakang pendidikan beliau adalah Pendidikan dasar dan menengah Di Pesantren Darul Istiqama Pusat Macopak Kabupaten Maros S1 di Lipia Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab Di Jakarta S2 beliau di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyad Saudi Arabia Dan S3 Gelar doktor beliau capai dalam jurusan tafsir di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar InsyaAllah beliau akan membawakan tema kajian Sebagaimana yang sudah di tangan para jamaah Yang berjudul Air Mata Keterarahan Air Mata Keterarahan Beliau akan memberikan dua sesi Sampai masuk waktu Isya Sesi pertama adalah Penyampaian materi Kemudian Sekitar 15 menit Menjelang waktu Isya Akan dibuka sesi tanya jawab Baik yang terkait dengan materi yang dibahas Maupun masalah-masalah keislaman yang lain Bagi para jamaah yang akan mengajukan pertanyaan Sambil mengikuti pemaparan beliau Cerama beliau Bisa menyiapkan pertanyaannya Untuk Menggunakan waktu sebaik-baiknya Mari kita Mempersilahkan beliau Untuk menyampaikan materinya Iyahu fal yata fadol Masyukuran ma'jur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma amin Amma ba'at Para bapak Para ibu Wabil khusus Para orang tua Para sesepuh Para ustad Para ustada Para guru Para pendidik Para tokoh Masyarakat Para pejabat Yang sempat hadir Penghargaan khusus Untuk Pengurus masjid Fathul Yakin Adik-adik Dan anak-anakku Generasi muda Islam Arapan umat Pemimpin masa depan Sudaraku yang saya cintai Karena Allah Al-Ustaz Al-Hafid Muhammad Iqbal Coing SPDI MPD Kasih sayang Dan doa keberkahan Khusus untuk Istriku tercinta Yang ikut Membersamai saya Dalam Perjalanan Da'wah ini Kita semua Saling membahagiakan Saling Mendoakan Kebaikan Selalu Alhamdulillah Kita memuji Allah Kita berterima kasih Kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Yang telah Menuntun kita Untuk Bertemu Di rumah Allah Bertemu Dalam rangka Beribadah Kepada Allah Bertemu Dalam rangka Mempelajari Agama Allah Bertemu Dalam rangka Meningkatkan Iman Kepada Allah Kita tidak mungkin Bertemu Kalau bukan Karena Pengaturan Allah Mari kita Ikhlaskan Niat Semoga Pertemuan Dan Amal Kita ini Diterima Dan diberkahi Oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Karena Tidak ada Nilai Dari Amal Kalau tidak Diterima Oleh Allah Dan tidak Ada nilai Dari Nikmat Kalau tidak Diberkahi Oleh Allah Salawat Dan salam Kita Perbanyak Untuk Nabi Kita Pemimpin Kita Teladan Sayyidina Sayyidina Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Terima kasih Atas Penghargaan Bapak dan Ibu Kesediaan Untuk hadir Mengikuti Kajian Kajian ini Sampai Masuk Waktu Isya InsyaAllah Kajian kita Berjudul Air Mata Keterarahan Mukaddimah Dalam Kehidupan Kita Kita Semua Biasa Mengalami Kesedihan Siapa Yang Tidak Pernah Sedih Siapa Yang Tidak Pernah Sedih Tidak Ada Mulai Kita Baru Lahir Kita Sudah Menangis Mulai Baru Lahir Kita Sudah Menangis Suka Dan Duka Memang Telah Ditetapkan Oleh Allah Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Kehidupan Semua Manusia Hidup Ini Adalah Pergantian Antara Suka Dan Duka Bahagia Bahagia Dan Sedih Senang Dan Susah Inilah Kehidupan Inilah Kehidupan Sebagaimana Kebahagiaan Kesedihan Kita Juga Beragam Penyebabnya Banyak Penyebabnya Kita Bahagia Banyak Juga Penyebabnya Kita Sedih Bermacam Macam Bentuknya Kebahagiaan Kita Bermacam Macam Bentuknya Kesedihan Kita Juga Bermacam Macam Bentuknya Kita Sedih Saat Kita Sakit Kita Sedih Waktu Kita Sakit Kita Sedih Ketika Kita Kehilangan Seseorang Seseorang Yang Kita Cintai Pasti Kita Sedih Kalau Kita Ditinggal Oleh Orang Yang Kita Cintai Ditinggal Mati Atau Ditinggal Sementara Berpisah Sementara Ada Kesedihan Di hati Kita Kita Sedih Kalau Kita Kehilangan Sesuatu Yang Sangat Mahal Bagi Kita Kita Sedih Kalau Ada Yang Hilang Ada Barang Kita Hilang Ada Uang Kita Hilang Pasti Kita Sedih Atau Mungkin Kita Dikecewakan Kita Sedih Kalau Kita Dikecewakan Atau Mungkin Saat Kita Mengalami Kesulitan Atau Penderitaan Kita Sedih Itu Umum Itu Biasa Itu Kesedihan Kesedihan Duniawi Sekarang Kita Mau Mempelajari Sedih Imani Kesedihan Imani Ini Yang Kita Mau Pelajari Ini Yang Kita Mau Dalami Kita Mau Ulang Ulangi Kalau Kita Sudah Tahu Kita Ulangi Pengertian Sedih Imani Sedih Imani Berarti Sedih Karena Iman Sedih Karena Iman Kepada Allah Sedih Karena Takut Kepada Allah Sedih Karena Takut Kepada Azab Allah Sedih Karena Tawab Menangis Karena Tawab Menangis Karena Menyesali Dosa Dosa Ini Yang disebut Sedih Iman Sedih 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 Iman Sedih Karena Khushu Sedih Karena Fokus Konsentrasi Mengingat Allah Sedih Karena Khushu Menangis Karena Khushu Mengingat Allah Sedih Iman Akan Lebih Efektif Lebih Baik Lebih Berkhasiat Kalau Dibarengi Dengan Air Mata Air Mata Itu Disebut Air Mata Iman Tangis Itu Disebut Tangis Iman Iman Urgensi Sedih Iman Pentingnya Kita Mengamalkan Sedih Sedih Iman Pertama Sedih Iman Itu Tanda Iman Kalau Kita Menangis Karena Takut Kepada Allah Itu Adalah Tanda Iman Orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sering Menangis Suka Menangis Karena Takut Kepada Allah Karena Tobat Karena Khushu Karena Mengingat Mati Mengingat Neraka Suka Menangis Bagus Kalau Kita Suka Menangis Karena Iman Itu Bagus Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Sifat Orang Yang Beriman Dalam Surah Al-Isra' Ayat 109 Menangis Wah Wa Yaziduhum Khushu'a Dan Bertambah Khushu' Mereka Tambah Khushu' Itu Tanda Iman Para Ulama Mengatakan Kalau Kita Belum Bisa Menangis Karena Takut Kepada Allah Maka Menangislah Karena Hatimu Keras Kalau Belum Pernah Menangis Karena Takut Kepada Api Neraka Maka Menangislah Karena Hatimu Keras Orang Orang Yang Suka Menangis Karena Takut Kepada Allah Hatinya Lembut Hatinya Lembut Mudah Mendapatkan Hidayah Mudah Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Gampang Sadar Cepak Sadar Cepak Tobak Karena Hatinya Lembut Tapi Kalau Hati Keras Susah Susah Terima Nasihat Susah Menerima Hidayah Kalau Hati Keras Hati Keras Karena Tidak Menangis Karena Iman Ini Pentingnya Menangis Karena Iman Ini Yang Disebut Air Mata Air Mata Iman Tangis Tangis Iman Dua Sedih Iman Adalah Amal Soleh Yang Istimewa Subhanallah Kita Menangis Dapat Pahala Kita Menangis Dapat Pahala Kalau Menangis Karena Allah Menangis Karena Takut Kepada Allah Menangis Karena Khusu Dapat Pahala Balas Balasannya Adalah Naungan Dipada Mahsyar Naungan Nanti Dipada Mahsyar Dipada Mahsyar Nanti Di hari Akhirat Pada Saat Kita Mau Diadili Dipada Mahsyar Matahari Didekatkan Matahari Sangat Panas Semua Orang Berkeringat Sampai Ada Yang Mandi Keringat Ada Yang Banjir Keringat Kecuali Orang Yang Dapat Naungan Yang Dapat Naungan Dinaungi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Kena Panas Matahari Dia Berlindung Dia Berteduh Dia Merasakan Kesejukan Pada Saat Orang Lain Itu Kepanasa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menjelaskan Tujuh Golongan Yang Mendapatkan Naungan Dipada Mahsyarnan Sabatun Yudhilluhum Allah Tujuh Golongan Yang Dinaungi Oleh Allah Yawma La Dilla Illa Dilluh Pada Hari Tidak Ada Naungan Kecuali Naungannya Allah Salah Satu Dari Tujuh Itu Iyalah Warajulun Zakarallaha Khalian Fafadat Aina Orang Yang Berzikir Sendirian Berzikir Sendirian Tidak Di Depan Orang Banyak Sendirian Fafabat Fafabat Aina Lalu Menetes Air Matan Lalu Menetes Air Matan Dia Mendapatkan Naungan Dipada Mahsyarnan Ini Perlu Kita Biasakan Perlu Kita Berlatih Bagaimana Kita Bisa Menangis Bagaimana Kita Bisa Menangis Karena Takut Kepada Allah Bagaimana Kita Bisa Menangis Karena Menyesali Dosa-dosa Perlu Dibiasakan Dan Itu Bukan Di depan Orang Lain Bukan Di depan Orang Banyak Tapi Sendirian Sendirian Tiga Sedih Imani Adalah Syarat Keterarahan Jiwa Di Jalan Allah Tabaraka Wata'ala Kalau Kita Mau Selalu Berada Di Jalan Allah Kita Mesti Membiasakan Menangis Menangis Karena Takut Kepada Allah Kalau Kita Mau Sungguh Sungguh Mau Selalu Dapat Hidayah Dari Allah Kita Mesti Membiasakan Menangis Karena Takut Kepada Allah Menangis Karena Khushuk Menangis Karena Khushuk Mengingat Allah Allah Menjelaskan Hal itu Dalam Surah Al-Mu'minun Ayat 55 Sampai 61 Ayat Ayat 60 Dan 61 Berbunyi Orang yang beriman itu Rajin Bersedekah Rajin Berinfak Jelas Mengeluarkan Zakat Rajin Mengeluarkan Yang diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Tetapi Hati Mereka Takut Hati Mereka Takut Ini Sindiran Terhadap Orang Yang rajin Bersedekah Tapi Takabur Dengan Sedekah Ini Sindiran Untuk Orang Yang rajin Berinfak Tapi Takabur Dengan Infak Sumbanganku Paling Banyak Banyak Sekali Miku Sumbang Orang Beriman Bersedekah Akan Tetapi Hati Mereka Takut Kepada Allah Para Ahli Tafsir Mengatakan Takut Kalau Amalnya Tidak Diterima Oleh Allah Takut Kalau Amalnya Tidak Diterima Oleh Allah Takut Kalau Ria Takut Kalau Tidak Ikhlas Takut Kalau Sedekahnya Dianggap Sudah Banyak Padahal Masih Sedikit Padahal Masih Sedikit Karena Mereka Selalu Mengingat Bahwa Pasti Kembali Kepada Allah Ada Seorang Dermawan Pewakaf Yang Mewakafkan Tanahnya Untuk Pesantren Sudah Berjalan Sudah berjalan Beberapa Bulan Tapi Belum ada Hitam Di atas Putih Pewakaf Pewakaf Ini Satu Saat Mengatakan Tolong Tolong Buatkan Cepat Tolong Buatkan Cepat Surat Pernyataan Wakaf Dia Kasih Keluar Uang Untuk Beli Materi Tolong Belikan Materi Cepat Malam Ini Mesti Malam Ini Saya Takut Kalau Saya Mati Malam Ini Tidak Ada Tidak Ada Hitam Di Atas Putih Saya Mau Tanda Tangani Malam Ini Tolong Buatkan Cepat Saya Takut Kalau Saya Mati Malam Ini Lalu Tidak Ada Bukti Bahwa Saya Kematian Bisa Datang Tiba Tiba Kematian Bisa Datang Kapan Saja Dimana Saja Itu Tanda Iman Itu Tanda Iman Selalu Mengingat Kematian Bagaimana Kalau Saya Mati Malam Ini Bagaimana Kalau Saya Mati Dalam Perjalanan Bagaimana Kalau Saya Mati Dalam Tidur Saya Tidur Lalu Tidak Bangun Lagi Itu Penting Untuk Selalu Kita Hayati Penting Untuk Selalu Kita Bayangkan Penting Untuk Selalu Kita Ucapkan Dalam Hat Kiat-kiat Air Mata Iman Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Membiasakan Menangis Pertama Membiasakan Tafakkur Tawbat Membiasakan Tafakkur Tawbat Kita Ini Baca Istighfar Astagfirullah Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Wa atubu ilaih Tapi Tidak ingat Dosa Mohon Maaf Masih Kurang Kalau Kita Baca Astagfirullah Ingat Dosa Ingat Dosa Astagfirullah Untuk Dosa Ini Astagfirullah Berapa Kali Saya Tidak Solat Astagfirullah Berapa Kali Saya Tidak Solat Astagfirullah Nakal Dulu Astagfirullah Saya Dulu Nakal Astagfirullah Ingat Itu Kenakalan Kenakalan Yang Lalu Sampai Menangis Sampai Menangis Astagfirullah Diulang Ulangi Sambil Mengingat Dosa Juga Mengingat Kematian Melakukan Tafakur Renungan Tentang Kematian Kita Dianjurkan Mengingat Kematian Setiap Kali Keluar Dari Rumah Makanya Kalau kita Mau keluar Dari Rumah Beruduk Kita Beruduk Sebelum Keluar Dari Rumah Walaupun Bukan Waktu Salat Walaupun Bukan Mau Ke Masjid Kita Mau Ke Pasar Beruduk Dulu Ibu Beruduk Dulu Sebelum Ke Pasar Bapak Sebelum Ketempat Kerja Beruduk Dulu Mau Keluar Ada Wuduk Ada Wuduk Kenapa Siapa Tahu Kita Mati Bersiap Mati Setiap Kali Keluar Rumah Bersiap Untuk Mati Ingat Kematian Setiap Kali Keluar Rumah Dua Ingat Kematian Setiap Kali Solat Salah Salah Satu Kiat Untuk Husyuk Dalam Solat Ingat Mati Kita Ini Solat Kita Tidak Ingat Mati Kita Solat Yang Kita Ingat Kehidupan Kita Solat Yang Kita Ingat Kehidupan Kita Solat Yang Kita Ingat Pekerjaan Yang Kita Ingat Masalah Masalah Problem Padahal Solat Adalah Persiapan Untuk Kematian Persiapan Untuk Kematian Yang Ketiga Ingat Mati Setiap Kali Menjelang Tidur Ingat Mati Setiap Kali Menjelang Tidur Persiapkan Diri Untuk Mati Menjelang Tidur Itu Antara Lain Yang Kedua Mengefektifkan Persahabatan Dengan Orang Orang Soleh Berapa Sahabat Tak Berapa Teman Tak Berapa Orang Yang Soleh Berapa Orang Yang Soleh Dengan Siapa Kita Paling Akrab Paling Dekat Hijrah Kita Taubat Kita Tidak Bertahan Kalau Kita Tidak Punya Teman Yang Soleh Teman Yang Akrab Yang Soleh Boleh Berteman Dengan Yang Nakal Tapi Untuk Mempengaruhi Dia Untuk Mendakwahi Dia Boleh Berteman Dengan Yang Tidak Soleh Tapi Untuk Mengajak Kepada Taubat Kepada Hijrah Kepada Kebenaran Itu Mengantar Kita Untuk Sedih Imani Menangis Imani Kalau Kita Melihat Ada Orang Yang Menangis Karena Mengingat Dosanya Kita Juga Tersentuh Kita Juga Tersentuh Kalau Imam Khusuk Dalam Salatnya Kita Juga Khusuk Kita Juga Khusuk Penting Untuk Kita Mengakrabkan Diri Kita Dengan Orang Orang Soleh Yang Ketiga Selalu Memperbaharui Niat Mujahada Untuk Lebih Khusuk Pada Setiap Kali Kita Salat Setiap Kali Kita Zikir Setiap Kali Kita Berdoa Setiap Kali Kita Mengaji Kita Usahakan Untuk Lebih Khusuk Konsentrasi Mengingat Allah Tabaraka Wata'ala Mohon Maaf Saya Persingkat Karena Waktu Kita Terbatas Dan Saya Berkomitmen Untuk Memberikan Kesempatan Kepada Para Jamaah Untuk Berdialah Barakallahu Fikum Akul Kulihada Wa Astagfirullah Li Walaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Telah Menonton Video ini Dukung Terus Channel Da'wah PKMTV Dengan Cara Like Comment Share Dan Subscribe Ikuti Juga Informasi Kajian PKMTV Di Akun Resmi PKMTV Kajian